Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pembaca setiap poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Bersama saya Masyita Trisha Helena dalam Headline News edisi Jumat 5 Februari 2021 Sebagai informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda diantaranya berita kriminal Seorang istri diduka membakar suaminya di kawasan Serua Indah Ciputat, Tanggerang Selatan Kejadian tersebut terjadi pada pukul 2 dini hari pada hari Kamis 4 Februari 2021 Setelah melakukan aksi, pelaku melarikan diri Dan hingga saat ini, Polres Tanggerang Selatan masih mendalami kasus tersebut Berita selanjutnya yaitu tim Jaguar Polres Depok menangkap 4 siswa SMP yang diduga mencuri ayam Kepada polisi, pelaku mengaku hasil curiannya digunakan untuk membeli minuman keras dan juga bermain game Kasus pencurian ini diketahui pada Selasa, 2 Februari dini hari Saat tim Jaguar melakukan patroli di jalan Rawadenok, Kota Depok Saat melakukan pencurian, keempatnya dalam keadaan mabuk Berita utama terakhir yang kami sajikan untuk Anda di edisi kali ini Yaitu meningkatnya permintaan alat rapi tes mandiri di pasaran Di pasar Pramuka, permintaan ini meningkat hingga 50% Dan pedagang di pasar ini menjual dengan kisaran harga Rp30.000 hingga Rp80.000 Sekian 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda Tentunya masih banyak berita menarik yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi menarik lainnya Bisa mengunjungi website kami di www.pospota.co.id Saya Masyita Trisha Helena, mewakili redaks yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktivitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton